Satuan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berasal menangkap 4 orang pelaku penambang emas dan penyepuan secara tradisional di Kabupaten Bungo. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti emas seberat 3 kg lebih, berbentuk serpihan bahkan sudah jadi. Uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Emas hasil penambangan ini dijual ke toko perhiasan emas yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas tambang emas ilegal. Mendapat informasi dari masyarakat dan hasil mapping, polisi langsung melakukan penindakan dan penangkapan. Maraknya aktivitas tambang emas ilegal ini, meningkatnya permintaan emas Jelang Hari Raya Idul Fitri melihat peluang tersebut. Pelaku nekat kembali beraksi hingga akhirnya diringkus polisi. Dari hasil penindakan pada malam hari itu, kita berhasil mengamankan dan menita barang bukti berupa lempengan emas seberat 3,6 kg. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Selma Polda Jambi dikenakan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Batobara terancam hukuman 5 tahun penjara.